Enak banget renangnya saatnya mandi, jangan lupa samponya, enaknya, kayak pijat kepala mini, pasti sampe akarnya nih. Hah, kayaknya ada yang salah, rambutku yang indah, aku butut, ahhhhhh. Nyamannya, aku gak pengen ngapa-ngapain lagi, aku juga, ini sempurna, aku suka nobar kita, soalnya bisa meringkuk sama kamu. Wah, lihat tuh, romantisnya, iya betul, oh tidak, popcornnya habis, gak mungkin nobar tanpa popcorn, ntar ya. Eh, biar ku ambilin, ntar dulu ya, untung juga bertangan panjang, hampir nyampe, dapet. Semoga kamu lapar deh, wow, gak masalah sayang, udah tugasku sebagai pacar, kamu emang juara. Aku mau minum, untung ada ini. Ide bagus, mana botolku, minum punya ku aja. Oh, kamu baik deh, botol airnya besar banget, sulit nih. Minum aja sepuasmu. Makasih, Beb. Hei Olivia, kamu bisa bantuin aku gak? Jangan sekarang, aku sibuk. Tapi Olivia, aku beneran butuh bantuanmu. Udah ku bilang, aku sibuk, nanti aja lah. Lihat deh, aku butuh bantuan dapetin dia. Oh, oke lah, aku siap bantuin. Aku siap nyatet semua petunjukmu soal cowok. Oke lah, langkah pertama adalah, main mata, kedip-kedip gitu. Begitu kamu dapet perhatiannya, kasih senyuman. Terus, kibasin rambutmu. Dan langkah terakhir adalah, menggigit bibir. Wow, oke, kayaknya aku bisa. Oh, aku semangat banget, pengen punya pacar. Malam berganti siang. Oke, itu dia. Waktunya nyoba cara-cara ini. Langkah pertama, kedipin matamu. Wow, eh hai. Oke, kedipannya udah cukup. Apa ya langkah kedua? Oh ya, senyum. Nah, senyumin dia. Oh, kamu? Oke, dia merhatiin tuh. Langkah ketiga. Saatnya ngibasin rambut. Kayaknya begini. Apa? Kamu gak apa-apa? Aneh banget sih. Apa ada orang lain yang ngeliat ini? Sekarang, langkah terakhir. Gigit bibir. Aku pasti kelihatan kayak bintang Hollywood ngikutin langkah ini. Hmm, oke. Aku kudu masuk kelas. Tunggu. Kok dia pergi? Aku gak bakal pernah punya pacar. Sedikit pemerah pipi? Ah, terlihat bagus. Sekarang aku butuh lipstick. Aku suka warna ini. Bikin bibirku merekah. Akan kuoleskan sedikit ke tengah bibirku. Lalu katupkan bibir sedikit. Sempurna. Hmm, apa selanjutnya? Ingin warna yang berani? Aku mau eyeshadow warna-warni. Hah? Apa itu? Stop! Apa? Kamu siapa? Polisi make up. Eh? Gak perlu pakai eyeshadow. Hei, maksudnya apa sih? Kamu perlu coba ini. Ini jawaban untuk semua masalahmu. Apa? Apa itu? Aku tempelkan di kelopak matamu. Dan, lihat itu. Wah, lucu banget. Makasih, Mbak Polisi. Itu udah jadi tugasku, Nona. Sekarang, aku lanjut bertugas. Kiat yang sangat praktis. Ini rahasia kita. Istirahat masih ada beberapa menit lagi nih. Artinya, ini saatnya makan. Bener. Aku juga bawa cemilan. Bisa-bisa banjir gula aku. Ah, gak apalah. Halo? Apa itu bisa disingkirkan dulu? Oke. Kalau memang harus. Ibu percaya kalian udah bikin PR. Kayaknya, bu guru lagi sibuk tuh. Aku cuma butuh satu gigitan kecil aja. Permisi. Dilarang makan saat pelajaran. Aku cuma mengaguminya kok. Sampai mana tadi? Gimana cara Rosie ngelakuin itu? Jenius. Trik lama pake lengan baju. Nah, ini bakal mengganjal perutku. Kue mangkuku gak bisa digituin. Bisa ku sembunyiin di mana nih? Apa disisirku aja ya? Kayaknya bisa ku usahain. Apa? Shhh. Akan ku tunjukin satu rahasia. Kamu mikirin hal yang sama. Kita kan satu hati. Lepasin kiki-kiki sisirnya. Dan tempelin kuemu di atasnya. Ingat ini. Ingat ini. Kalau sticknya kamu patahin. Dan tancapin ke dalam kue. Bentuknya kayak sisir kan? Bu guru gak bakal curiga. Aku udah ngiler nih. Apa? Medison? Cuma sisir kok bu. Nih liat. Oh. Ibu pasti butuh kacamata baru nih. Karena yang keliatan kue. Selamat makan. Selamat makan. Siapa butuh waktu istirahat kalau bisa makan saat pelajaran? Bagus neng. Aduh gatau. Gak nyampe nih. Sebel. Oh. Aku tau. Hei. Tolong garukin punggungku dong. Apa? Oke lah. Oh iya. Pastu disitu. Iya disitu. Garuk terus. Enaknya. Aku suka ada yang senang. Wah. Kayaknya enak tuh. Hei. Kamu kan punya dua tangan. Mau dong. Kalian aneh banget sih. Wah. Luar biasa. Aku butuh teman baru. Sulit dipercaya hidupku kayak gini. Turun dikit. Pas disitu. Hmm. Aku ada ide bagus. Oke. Permennya dulu. Kamu. Makasih. Putar badan Gih. Sepadan sama semua permen. Lanjut. 5 kali 20. Aku tau. Aku suka matematika. Halo. Semoga ini ruangan yang tepat. Kayaknya aku bisa duduk disini. Halo. Mana pensilku? Wow. Lihat sisik-sisik itu. Wow. Waktunya menarik perhatian. Hai. Halo deh. Kamu ngomong sama aku. Hai. Wow. Wah. Jangan berdekat. Apa? Hati-hati dong. Nggak sopan banget. Emang aku sejelek itu? Jerawat nyebelin. Dan gigiku. Nggak heran dia takut. Aku butuh bantuan. Halo. Iya. Cepetan. Makasih. Sekarang tinggal tunggu. Halo. Ada paket. Hai. Semoga itu paketku. Silahkan. Semoga hari mau indah. Dadah. Dah. Semuanya ada di sini. Wow. Pemutih gigi beneran. Tapi pertama-tama, tuang gelnya. Dan aku butuh yang banyak. Sekarang tinggal gigit. Oke. Hmm. Oh. Phew. Seger. Apa udah mendingan? Wow. Berkilau. Sekarang lanjut ke bagian kulit. Semoga jerawatku langsung hilang. Mari kita mulai. Geli banget. Hahaha. Gosok terus. Lama-lama nyaman juga. Sip. Oh. Jangan lupa yang dihidung. Gimana? Ampul banget. Itu semua dari wajah aku. Gosokannya mantep juga. Dan tugasnya belum selesai. Lihat semua kotoran ini. Tapi yang lebih penting, gimana penampilanku? Hmm. Ini kurang cocok. Dia kenapa sih? Bentar. Itu celok yang tadi. Halo. Oh. Wow. Suka penampilanku. Ini emas asli lho. Hehehe. Oke. Sedikit yang ini. Terus yang ini. Lalu sedikit magic dong. Lihat. Udah bereaksi nih. Menurutmu ini bakal jadi apa? Gawat. Kejadiannya begitu cepat. Ada yang lihat gak ya? Aku lihat. Aku gak pernah jago di pelajaran kimia. Semoga ini bisa dihapus. Apa udah hilang? Orang-orang ngelihatin tuh. Rasanya aneh. Kamu cuma buang-buang waktu. Pakai rautan pensil kayak gini aja. Setelah kosong, tuangkan foundation favoritmu. Lalu tutup. Selanjutnya, tuangkan lem ke ujung pensil. Kemudian tempel spons make-up di atasnya. Siap. Nyebelin banget nih. Apa? Waktunya kita samarkan. Beneran bisa. Wow, ini baru keren. Celup dikit dan make-up akan menyelamatkan harimu. Aku bahkan gak butuh cermin. Jadi, gimana penampilanku sekarang? Ini ide paling bagus. Nah, aku siap ikut tes. Jawaban ada di ujung jariku. Tenang, gak ada yang curiga kok. Belum pernah sesenang ini pas mau tes. Saatnya dapet, ah. Aduh, ini bencana. Aduh, ini bencana. Tolong. Aha, pas banget nih. Hei, apa? Tolongin dong. Pinjem tanganmu. Oke, kenapa gak? Ini dia. Ini dia. Sip, makasih. Buruan. Sip, disini. Sip, disini. Yang bener aja deh. Pelan-pelan dong. Sakit tau. Tunggu, tinggal ibu jarinya. Udah. Yes. Waktu habis. Tapi aku belum selesai. Parah banget. Aku butuh waktu lagi. Mungkin kalau aku cepat, kumpulkan tesnya anak-anak. Tapi, ini gak adil. Apa kiat rambut terbaikmu? Beritahu kami dalam komentar di bawah ya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu dan ingat subscribe channel kami untuk lebih banyak video menakjubkan kayak yang ini. Ini dia. Bersih-bersih dulu. Udah bisa pesan sekarang, mbak. Kok kayak ada suara tikus ya? Apa aku berhalusinasi? Hah? Oh. Kamu hampir gak kelihatan sih. Aku mau pesan kopi, bisa? Kopi segera datang. Secangkir kopi segar buatmu. Makasih. Kamu imut banget sih. Cukup. Hei, ini gelas anak-anak ya? Semoga harimu menyenangkan, manis. Kamu bisa duduk di meja anak-anak tuh. Selamat bersenang-senang. Kenapa semua orang ngira aku anak kecil? Hei, ngetawain apa dia? Sini kutemenin main. Kamu suka hewan? Mereka bakal senang main sama kamu. Oh, wajahku. Astaga, kamu cetek banget. Aku butuh kuas. Bisa buat apa ya gunting ini? Tunggu. Wah, sulit dipercaya. Aku ngakuin itu. Jadiin pensil ini pegangannya. Bagus. Nah, sekarang bedaknya. Hah? Dari mana dia dapet kuas? Ah! Aku udah pengen ini seharian. Tapi aku butuh krim kocok. Dia udah pergi. Saatnya beraksi. Dia bakal ngira ini krim kocok. Tapi rasanya pasti lain. Wah, aneh. Kayaknya udah siap dimakan nih. Ah, pake tangan aja peduli amat. Hah? Kenapa kue ini? Leo, kamu jahat banget. Lihat nih. Seratus lapis? Tidak! Oh, ya. Hah! Ayo kita mulai pestanya. Kesini. Kita harus ratain krim cukur ini. Biar ku bikin rata dan gampang deh. Oke, ini dia. Eh, kaosku. Seriusan. Kutunggu. Wah, jangan sampai bikin gak fokus. Siap? Hah? Lapisan satu beres. Yang penting kulindungin dulu mataku. Oke, aku gak ngolesin wajahmu lagi. Semprot dengan kecepatan tinggi. Kok dingin banget? Aku butuh kulit lagi. Aw, gak ada waktu buat imut-imutan, oke? Aku bisa ngatasin lapisan ini. Dua kaleng lebih baik dari satu. Pelanin dong, Jules. Oh, ya. Rasain nih. Dan jangan lupa piring ini. Hei, ini kayak gel rambut. Tahan. Kita jauh dari selesai, oke? Kenapa kulitmu habis? Aku mau lanjut nih. Nah, semuanya beres. Hei, bud. Aku butuh yang lebih kuat. Ayo, bomnya, bud. Beberapa lapis lagi dan beres. Tahan, Leo. Misi selesai. Aku hampir gak bisa ngeliat nih. Eh, aku gak bisa ngeliat. Udah mendingan. Sini ku bantu. Julie, kamu ngapain? Jangan! Nah, bahan itu bagus buat kulitmu. Serius? Aku juga mau pake, ah. Aku suka banget dandanin temen. Oke, beres. Ngajak deh. Wow, kamu jago banget. Hore, aku seneng kamu suka. Rambutmu mau aku atur gayanya. Aku deg-degan banget pas dia duduk di sampingku kemarin. Kamu pasti seneng banget, kan? Iya sih, tapi gugup sama takut juga. Aduh, gawat. Kok malah gini? Panjang banget. Dia pasti bakal ngamuk. Ah, itu rambutku. Rambutku lempas. Jangan pingsan, please. Minum ini dulu biar lebih seger. Maafin aku. Aku emang temen paling parah. Tapi, aku punya ide lebih bagus buat nata rambutmu. Aku butuh botol soda kosong ini. Lalu, pisau andalanku. Bikin potongan yang halus. Jadi, pelan-pelan aja. Di atas sini juga. Dikit lagi. Dan, bagian atasnya lepas. Oke, sekarang siap dipake. Mana bisa digeriting pake itu? Tenang, rambutmu tinggal dimasukin ke sini. Sekarang tinggal pake pengering rambut. Emangnya beneran bisa? Tuh, bisa kan? Kamu pasti gak percaya. Lihat. Wow, lihat rambutku. Jadi keriting. Cantik banget. Aku suka. Huff, aku jencing gak bakal keulang lagi. Makasih banyak. Halo, anak-anak. Ingat peraturannya ya. Dilarang bawa make up. Ya, kami ingat. Tapi, aturan dibuat untuk dilanggar. Ups. Kalau mau mengakali aturan, kamu perlu kreativitas. Sedikit tambahan warna. Punyaku baunya seperti beri. Lembut kan? Iya, bener banget. Unicorn cantik berhasil lagi. Permisi, masukkan kosmetik ke dalam kotak. Oh, gak bawa make up kok, bu. Beneran. Ibu periksa ya. Enggak. Enggak. Boleh. Kehilangan. Kendali. Astaga. Tanganku gak bisa dikendaliin. Enggak. Jangan rasalku. Kayaknya aku udah hilang kendali. Sulit dipercaya aku terperdaya. Hmm. Kenapa sih kita punya guru paling galak? Kamu mengkhianatiku. Gimana aku bisa percaya kamu lagi? Hei. Gak perlu nangis. Aku punya solusinya nih. Gak perlu ngupetin make up. Samarkan aja. Kalau kayunya gak kelihatan, pensel ini mirip crayon. Gak kelihatan bedanya kan? Lihat. Masukkan ke kotaknya. Perlu benerin eyeliner. Cepat. Sebelum kelihatan bu guru. Kamu pasti suka ini. Kamu beneran jago, Annie. Anak-anak, ada apa di sana? Mewarnai. Gak ada yang aneh kok. Seriusan. Coba ibu lihat. Ini dia. Ada yang beda deh. Kita ketahuan nih. Aku gak mau dihukum. Rasanya kayak crayon. Kalau ketahuan bisa gawat nih. Cik bersih-bersih. Kenapa semuanya berdebu gini sih? Kapan beresnya? Gak ada cara gampang untuk ngepel ya? Rambutku kemana-mana. Ngebelin banget punya rambut panjang. Ngebelin banget punya rambut panjang. Nggak kelihatan apa-apa. Aku harus nyari asisten atau robot pembersih. Hei, rambutku. Hei, rambutku. Jangan makan rambutku. Lepasin. Oke, cukup. Aku harus nyari solusi. Oh, gunting. Ini yang aku butuh. Rasain rambut. Tunggu, mungkin gak perlu kupotong. Aku bisa pakai ikat rambut ini aja. Ide ini jauh lebih bagus. Pisahin dua helai dari bagian depan rambutku. Lalu ikat keduanya di bawah dagu. Kayak gini. Aku butuh ikat rambut lain. Sekarang pisahin helai rambut ini. Dan ikat ke helai yang lain. Ikat yang ini lebih rendah dibanding yang pertama. Mulai kelihatan bagus nih. Lakuin hal yang sama di sisi satunya. Aku pengen bikin efek isi. Hmm, ternyata begini tampangku kalau jenggotan. Oke, udah hampir selesai. Ikat rambutku di bagian bawah. Tapi, wajib pastikan semua aman. Untung aku kepikiran ini dan gak jadi motong rambut. Tapi, masih ada satu tahap lagi nih. Balikin ke belakang kepala. Wow! Sempurna! Rambutku gak bakal ngalangin lagi. Waktunya bersih-bersih lagi. Ini baru lagu favoritku. Oh ya? Kami udah siap pesta. Aku bakal seneng-seneng malam ini. Jangan kepedean dulu, Nona kecil. Tinggimu gak mau menunggu syarat. Tolonglah, Pak. Kamu gak mau bikin aku nangis, Pan. Ah, matamu. Tidak. Pasti kamu suka coklat, kan? Ini bisa jadi milik kamu. Coklat? Baiklah. Hei, apa itu? Hah? Serem banget. Hei, aku muak sama kamu. Kamu gak adil banget. Aku gak bisa masuk. Hmm, coba kupikir dulu. Hah, apa kamu muat di sini? Ayo kita coba. Oh, yeah. Oke, aku siap. Halo, Pak. Satu aja. Berhasil. Hati-hati, pesta ini baru dimulai. Udah aman. Bagus. Kerjasama membuat mimpi terwujud. Lihat tanda ini? Dilarang bawa makanan sama minuman. Gawat, suster itu nyita semua camilan dia. Lihat, galak banget. Semua makanan enak punya dia diambil. Tunggu bentar, aku jadi dapat ide bagus. Oke, Twix. Waktunya nyelundupin kamu ke rumah sakit. Sembunyiin semuanya di penopang leher ini. Aku yakin bisa muat banyak. Hop, oke. Kayaknya udah gak muat lagi. Tapi aku harus pura-pura terluka dan kesakitan. Hmm, kamu bawa makanan atau minuman di kantong? Enggak, kok. Tenang aja. Kalau boleh, aku mau langsung ke ruanganku ya. Hah, ternyata berhasil. Aku emang pinter. Waktunya makan M&M's. Enak banget. Kadang perlu tachap sebentar nih. Aku harus cepet-cepet. Jennifer? Hah? Hmm, aku lagi baca. Kamu tahu aturannya. Oh, aku tahu aturannya. Jennifer? Hmm, jangan lihat, jangan lihat. Astaga. Aku nyerah. Dia susah dibilangin. Aku bosan banget. Sayang banget aku gak bisa pakai ini. Atau sebenarnya bisa. Aku tahu. Ambil spidol biasa. Lalu copot labelnya. Ini harus dilepas. Ambil mascara favorit kamu. Dan oleskan lem panas di sini. Lalu lem bagian ini. Dan pasang label spidolnya. Spidol atau make up? Itu rahasi aku, ya kan? Aku gak bisa hidup tanpa bulu mata panjangku. Bu guru gak sadar. Sukses besar nih. Dan aku terlihat cantik, kan? Jennifer? Dari mana datangnya bulu mata cantik itu? Kita lihat apa yang mencurigakan. Aku gak lihat make up. Aku gak ngerti. Kekuatanku harus diperbaiki. Ini bagus banget. Hah? Kapan terakhir kita bersih-bersih? Makasih, Julie. Udah bersih. Apa harus gitu banget? Tempat ini kotor. Harus aku bersihin dulu. Yang bener aja, Julie. Makasih manikur bulunya. Seratus lapis sekarang. Ayo dimulai. Makasih loh. Ya ampun. Bersih-bersihnya nanti aja. Manikur dulu. Lapisan pertama. Mulai. Sejauh ini masih lumayan. Uh, berkilau. Hei, bagus nih. Masih kelihatan biasa sih. Lihat warna merahnya. Cakep. Ini butuh usaha keras. Apa udah mengering? Lapisan berikutnya. Udah kelihatan tebal ya. Hampir 50 lapis nih. Semoga gak bahaya buat kukuku. Tapi cantik sih. Udah lewat setengah jalan. Tambahin warna emas. Wih, mulai nyeleneh nih. Kukuku belum pernah kayak gini. Inilah tampilan seratus lapis cat kuku. Keren banget, Julie. Aku pengen lihat lebih dekat. Kayak ada pesta disco disini. Keren. Ayo, buruan. Ayo. Ini manikur terbaikku beberapa bulan ini. Lihat tangan indah ini. Leo, kamu suka. Masih main game juga. Apa tangannya gak sakit? Hei, lihat ikat rambut itu. Jadi ada ide nih. Hah? Ayo, fokus. Perhatiin aku dong. Halo. Ikat rambut pada arah jam satu. Apa-apaan? Kena kau. Hei. Ini satu lagi. Lagi. Ah, apaan sih? Hah. Ah, gak apa-apa kok. Eh, skorku. Aku kak lah. Dan ini salahmu. Kamu harus dihukum. Astaga. Oke, terima tantangannya. Seratus ikat rambut segera tiba. Wah, banyak banget ikat rambut. Dan semuanya untukmu. Ayo kita mulai pestanya. Sejauh ini kayaknya wajar. Tapi masih banyak lagi. Warna-warni seru. Kayak apa hasilnya nih? Keren dia kan? Kayak pelangi keren tumbuh di kepala aku. Masa ini baru 30-an? Oke, harus lanjut terus. Untung rambutku sepanjang ini ya. Yuh, keram tangan. Hampir separoh. Ampun, kayak gak ada akhirnya. Hampir sampai ujung rambut. Dan ini baru 50-an. Yuh, tuh. Wow. Kena. Aku belum biasa dengan bobot ini. Coba aja duduk diam dan tegak. Nah. Hah, apa? Oh, salahku. Sisi ini jauh lebih aman. Dan kamu bisa ngambil secepat kilat. Wah, ini gak mudah. Tapi kayaknya aku bisa. Hah? Apa menurutmu ini bagus? Kayaknya bisa aku coba lagi. Kalau cara ini gimana? Dibidik kayak ketapel kecil. Iya kan? Kota ini kekecilan buat kita berdua. Wih. Boom. Ciu. Nah, ini baru kemajuan. Iya kan? Aku bisa gini seharian kalau mau. Tapi syukur udah mau abis. Dua lagi datang. Dua yang terakhir. Berhasil. Ternyata hasilnya keren bener. Aku hebat. Ayo. Setelah dipikir lagi. Oh. Aku santai di sofa aja lah. Tolong lepasin talinya dong. Bantuan siap. Tenang, Julie. Mungkin ini agak lama. Kencang banget sih. Nah, satu lagi. Ini dia. Oke, lihat nih. Kamu suka? Suka? Sangat suka. Aku pengen banget ikal kayak gini. Ah, saatnya santuy. Aku udah pengen banget minum soda ini. Hati-hati. Jangan sampe kuku-ku patah. Susah amat sih. Hah? Kuku-ku? Jadi copot deh. Kok gak mau dibuka sih? Nanti ku benerin deh. Jangan lagi dong. Gak mau ngorbanin kuku lagi. Pake gigi aja ah. Gak bisa nih. Ah, aku tau. Pake pinset aja. Tinggal ditarik. Aduh. Tolong jangan rusak. Hadeh, rusak satu lagi. Ah, itu patahannya. Mungkin bisa dilem lagi nanti. Coba aku cungkil pake pensil itu. Ini pasti berhasil kan? Ah, ayolah. Kok gini sih? Aku cuma pengen soda. Dan kuku cantik. Oh, hei. Ada sedikit masalah. Wah, parah tuh. Yah, masih ada lagi. Ya ampun. Aku mau pingsan. Mengerikan. Ini gak sengaja. Tapi gimana bisa? Aku cuma mau soda. Bawa sini. Lihat baik-baik ya. Pake ikat rambut. Selipin di bawah cincin dan tarik. Soda udah terbuka. Wah. Akhirnya minum soda. Ups. Nih, sodamu. Makasih loh. Aku butuh itu. Banyak banget yang harus dikerjain. Kirim email ini dulu, ah. Aku harus fokus sama kerjaan. Gimana cara ngetik dengan kuku panjang? Bentar. Aku harus nulis sesuatu. Aku perlu buka bukuku. Akhirnya. Aku harus nilis sesuatu. Bagus. Tetap di situ. Kamu ngapain sekarang? Cuma bikin catatan? Niatnya sih gitu. Ah, ballpointku jatuh. Aku ketik di laptopku aja deh. Tunggu. Kok jadi begitu? Waduh, apa yang terjadi? Ya, dokumennya segera aku kirim ke kamu. Stop. Kenapa jadi gini sih? Aduh, aku ngirim foto kegebetanku. Hapus. Aku benci teknologi. Aku harus gimana? Malu-maluin banget. Hidupku hancur. Coba lupain aja. Aku harus menelpon. Itu bisa ngalihin pikiranku. Oh, tolong jangan jatuh. Gak adil banget. Dia kok bisa sih? Lihat dia. Hei, kita harus maksi. Oh, aku gak begitu sibuk. Halo, aku mau booking buat manikur. Tinggal tanda tangan berkas dan beres. Keliatannya gampang banget buat dia. Oke, kukirim sekarang juga. Kalau dia bisa, aku juga bisa. Ayo, kuku. Jangan kecewain aku. Ayo mulai. Aku bisa multitasking. Tunggu. Skyko aneh. Aku bisa. Eh, kayaknya aku bikin kesalahan. Kayaknya harus lebih pelan. Aku bahkan gak tau gimana bisa gini. Yah, kamu harus liat dia. Konyol. Aku masih ada kerjaan. Game ini bagus banget. Eh, siapa tuh di pintu? Tenang dan pelan-pelan. Hmm. Aduh, kencanku. Halo, apa ada orang? Semoga dia gak liat deh. Aku butuh make up. Cepat. Tenang, mau pake apa nih? Mulai dari foundation dulu deh. Dikit aja cukup. Kok gak bisa? Nyebelin banget. Nah, mendingan. Sekarang maskara. Tenang. Gak ada waktu buat ini. Untung aku suka dia. Lama banget. Aku tau, aku tau. Tunggu dong. Ayolah. Mana lipstickku? Warnanya bagus. Kalau bisa pakainya, pasti ada yang salah nih. Oke, pake aja kukuku. Bisa. Nah, bibirku bisa dicium nih. Aku siap. Hai, tampan. Sorry, cuma berusaha tampil lebih cantik. Aku kencan sama badut. Aku udah gak sabar. Bunga? Oh, harusnya gak usah. Semoga gak ada yang ngeliat. Gimana sih hejaan pangnya? Aku lebih tertarik sama makan siang. Aku tau yang bisa ngeganjal perutku. Yah, tinggal bungkusnya. Aku udah nafse makanku. Terpaksa harus nunggu nih. Atau cari di tempat rahasia aku, ah. Beneran penyelamat. Halo, sandwich. Udah habis juga? Kok jadi konyol gini sih? Ini gak bisa bikin kenyang. Duh, laparnya. Tunggu. Apa ini rasanya masih enak? Dulunya sih iya. Lagi ngapain sih, Rosie? Aku mikir apa sih? Rasa laparku bikin pikiranku kabur. Tapi saat kepepet, butuh tindakan nekat. Kemarilah, sobat kecil. Tolong jangan bunuh aku ya. Coba ajalah. Hei, Rosie! Rosie! Jangan! Permen karet bekas gak layak makan. Hei! Aku butuh itu. Aku kan gak mengusik makananmu. Harusnya bilang dong. Ini bisa buat pengganjal perutmu. Ini emang kayak pelembab bibir, tapi rasanya lain lho. Mendingan makan permen karet. Percaya aku deh. Baunya enak juga sih. Biar ku coba dikit aja. Enak banget. Makeup apaan sih ini? Kamu butuh keju kotak dan botol pelembab bibir kosong. Tekan botol kosongnya ke dalam keju. Dan kalau udah, wadahnya bakal penuh keju lezat. Jangan lupa ditutup lagi ya. Ini brilian! Nah, pake crackers pasti lebih sip nih. Untung aku bawa dua. Teman makan keju bersama akan tetap bersama. Akhirnya, kelasnya beres. Oh, selfie! Kami cantik banget. Apaan tuh? Hai, boleh ikut selfie? Ikut selfie? Mana bisa? Di bawah? Suara apa tuh? Ayo, selfie bareng. Oke. Oke, udah cukup. Duh, jelek. Akunya mana? Coba. Ayo coba kayak gini. Nah, gini baru cakep. Kepalaku gak kelihatan. Aku punya ide. Aku butuh buku-buku ini. Ayo naik. Wow, disini tinggi. Ada foto yang bagus kan? Ntar dulu ya. Sushi, kesukaanku. Sumpitmu ada. Lezat banget. Aku mau lagi. Ini luar biasa. Hei, sisain buat aku dong. Wah, makannya cepat banget. Pelan-pelan. Harusnya kita berbagi. Sumpit gak akan sulit dipake. Hmm, mungkin kalau aku enggak. Gimana kalau... Ugh, dia masih makan. Bakal gak bersisa nih. Kita harus lebih sering makan ini. Ayo, Sumpit. Pengertian dikit dong. Lupain. Gak usah pake Sumpit. Hmm, akhirnya. Tenang. Hampir nyampe. Nyaris banget. Ah! Ini salahmu. Eh, tunggu. Aku tahu. Kamu milikku sekarang. Bakal aku habisin semua. Hei, lihat. Pas nih di kuku. Nah, ini baru sushi enak. Hmm. Hei, sushinya habis. Eh, jijik. Peduli amat. Aku lapar. Palet baru emang paling bikin semangat. Lihat warna-warna indah ini. Yang pink bagus gak ya? Ah, ini seru banget. Halo, dunia. Eh, berantakan. Kok banyak yang belepotan? Kok kamu pake plaster? Ini tuh trik. Belum tahu ya? Bebas belepotan. Lihat nih. Selalu ampuh. Keren banget kan? Aku pergi dulu. Buah. Mana plasterku? Aku yakin tadi disini. Hmm. Pasti disekitar sini. Jadi bingung. Hmm. 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 Jadi bingung. Kemarin ada disini kok. Oke, kalau gitu pake seratus plaster. Seharusnya udah bisa kudembak. Warna-warni banget. Habis ini aku bakal mirip langit. Kayaknya tempatnya kurang. Wah, udah ketutup semua, Julie. Oh ya? Yup. Kamu jelas butuh bantuan. Gini. Mending kamu berdiri. Hei. Kamu harus kreatif. Akhirnya ada kemanjuan nih. Terakhir. Wah. Lengan baju plaster. Hei, masih satu lagi. Disini aja. Bikin capek juga ya. Lepasin ajalah. Tapi, sehabis pake makeup. Sayang kan? Nah, sekarang lihat hasilnya. Sukses. Hei, apa kabar? Hei, baik. Oh, kenapa rendah banget? Maaf ya, aku ceroboh. Lihat kalung cantik yang aku beli ini. Cakep banget kan? Hah? Kenapa mukanya ngeblur? Apa aku butuh kacamata? Terus dia ngajak dansa. Kocak banget. Kenapa ada burung? Kepalaku pusing. Aku suka banget perhiasan. Selalu bikin aku senang. Dudukku gak nyaman. Mungkin kalau ku dorong dikit, jadi ada ruang buat kaki. Kamu dengerin ceritaku kan? Yap. Gawat. Maaf, gak sengaja. Biar aku pungut. Gak apa-apa. Biarin aja. Kepalaku kejedot lagi. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Sini duduk. Gak usah repot-repot. Aku punya coklat. Oh, bakal benjol nih. Tenang, aku punya solusi. Biar kamu baikan. Nona, teh Anda? Ini dia yang ku butuh. Kalau Anda, Tuan. Permisi. Maafkan saya, Tuan. Tapi reaksimu sempurna. Kamu punya pelayan. Keren banget. Punyalah. Kayak orang pada umumnya. Silahkan. Makasih. Itu aja. Baik, Nona. Bunyiin loncengnya kalau butuh sesuatu. Minum teh yuk. Hmm, cangkirnya kecil. Untungnya, aku gak terlalu haus. Mari minum. Pasti nikmat. Lumayanlah. Hampir saatnya pergi nih. Siap-siap dulu, ah. Gimana ya rambutku? Mungkin aku harus coba sesuatu yang beda. Tunggu. Aku ingat yang terjadi terakhir kali. Au, sakit. Kenapa aku ulangi lagi? Kabannya nyangkut. Ah, ada apa? Gak ah, itu gak bagus. Gak bakal pake itu lagi. Pasti ada cara bikin ikal tanpa melukai diri sendiri. Pake jepitan ini kali ya. Cobain aja lah. Taruh rambut di atas pengering baju. Lalu, dilitkan di jerujinya. Dan pake jepitan biar gak lepas. Nah, semoga berhasil. Aku kelihatan konyol. Tapi ini layak dicoba. Oke, coba kita lihat ikal cantiknya. Heh, rasanya aneh. Wah, rambutku keren. Saatnya pergi. Wow! Kok catok rambut ini pengen nyelakain alaku sih? Bosun di kamar mandi. Asalkan ada lipstick di dekatmu. Kia tiktok ini bakal menghibur kamu. Percaya deh, kamu gak akan kecewa. Karena semua udah terisi warna. Kasih air sedikit aja. Bagusnya di mana? Mungkin kamu butuh sudut pandang baru. Nah, ini dia nih. Gimana? Masih bosen? Keren banget kan? Hai Bestie. Mau dengerin gak? Oh, enak banget. Aku juga mau dengerin. Ketukannya enak banget. Bikin dengerin musik jadi lebih seru yuk. Wow! Setuju banget. Siap? Mulai. Oh, mana cerminnya? Di sana. Yuk ambil. Hah, dapat. Tunggu si bibir hitam ini. Dikit lagi. Bagus, Jake. Kamu pasti bisa. Oh, gawat. Hei, anak muda. Ketahuan, batalin Jake. Bu Guru baru aja masuk. Aku gak ngelihat ibu. Kamu tahu aturannya. Benar. Gawat, gimana ini? Kayaknya aku bisa bikin sesuatu. Mau ngumpetin make up. Ubah aja bentuknya. Taruh di atas sini biar meleleh. Harusnya gak lama kok. Wah, keren kan? Kalau udah meleleh, pakai sutikan buat mengisap semuanya. Ayo, masuk. Nah, kalau udah penuh, kita pindahin ke sini. Semoga aja kamu gak butuh wadah ini lagi. Soalnya sekarang ini jadi wadah plastik. Boom! Kalau udah mengeras, selesai deh. Oh-oh, Bu Guru datang. Oke, serahkan ke sini, Sunny. Oh, oke. Bibir atasku gak sempat dioles lipstick. Makasih, sekarang beliranku. Tapi jangan sampai ketahuan. Gimana, pinter kan? Bibir atasnya juga selesai. Bentuknya lumayan bagus juga. Apa-apaan? Kamu pinter banget, Sunny. Oke, jumlahnya udah tepat. Tunggu dulu. Dilarang bawa makanan dan minuman. Kamu bawa sesuatu ya? Jangan bergerak biar aku periksa. Oke, sejauh ini aman. Ih, jorok. Ngapain sih? Itu dibawa-bawa. Oke, aku pergi dulu. Oh, kamu jenguk. Lihat aku harus minum apa di sini? Air. Kamu bisa minum ini? Iyuh, masa minum itu? Aku minum air aja. Lihat dulu. Nih, aku berani. Gah, jijik banget. Tenang, gak apa-apa. Percaya deh. Ini bukan yang kamu pikir. Ini cuma jus apel. Cuma wadahnya aja yang agak beda. Dan lihat, aku bawain satu juga untukmu. Oh, aku paham. Dibemu pinter. Mari minum. Seger banget. Hai, aku boleh masuk? Enak aja. Lihat tandanya kan? Dilarang bawa makanan. Yang bener aja. Aku kan beda kasus. Ah, tunggu bentar. Badannya kelihatan keren dan fit banget. Dia pasti bakal menang. Jadi pengen kayak dia. Tolong kasih aku jalan dong. Oke, silahkan. Oh, aku tahu. Kesana dulu ah. Oke, aku punya sarung tinju. Pasti bakal mantul. Lanjut pasang marshmellownya. Sampai nempel penuh di sarung tangan. Sip, keren banget. Marshmellownya melimpah ruah. Hei, aku mau bertanding. Buka dong. Hmm, dimana petinjuku? Oh, itu dia. Kamu ngapain sih? Lihat jamnya. Cepat biarin dia masuk. Jangan diperlambat. Oke, kalian udah siap? Saling mendekat? Siap bertanding kan? Oke, kita mulai. Eh, bentar dong. Jangan salah paham dulu. Nih, makan tinjuku. Wow! Enak banget. Beneran. Nih, tambah lagi. Kalian ngapain? Stop. Itu bukan makanan. Enaknya. Udah mandi. Manjain diri dulu ah. Rambutku cepet kering lho. Nah, beres. Kok bisa sih? Aku mau coba. Hati-hati. Hei, kok gak bisa? Hampir aja. Ternyata belum. Ups, kena ya. Kayaknya kamu butuh ini. Bener juga. Gini baru mantep. Gak lama lagi kok. Lihat, aku lulus. Hei, ngantuknya. Jangan nangis terus dong, nak. Tenang ya. Mama ada di sini. Aku ingat pas masih seumuran kamu. Kamu ngomong sama aku. Rambutku akhirnya kering nih. Yap, dia malah nolak. Ayo cari video lain. Aha. Mereka lagi ngapain? Hei, dia larang pake make up. Gak bisa baca apa. Hah, ini cuma lipstick. Terserah deh. Nyebelin. Bentar, aku punya ide. Hei, simpen aja lipstickmu di sini. Sekalian jadi payung. Kamu bisa pake tanpa ada yang lihat. Gimana caranya? Pertama, potong ujung payungmu. Mungkin butuh beberapa menit. Tapi sebelum dimasukin, lem dulu lipstickmu. Abis itu tempel di ujung. Boleh cobain? Kamu cuma kayak megang payung. Hmm, triknya simpel. Dan bisa pake payung lagi deh. Pesta ultahnya ngebosenin banget sih. Oke, saatnya kasih pelajaran buat si payah ini. Iyuh, jijik. Pas banget. Selamat ulang tahun. Ini kuenya. Semoga suka ya. Aku bikin khusus buat kamu. Oh, keliatannya enak. Aku coba ya. Apa? Ini sih bukan kue. Ini spons cuci piring yang kotor. Hah? Sukurin. Emang enak? Oh, aku gak tahan banget. Wah, aku bisa muat di sini. Ini ternyata. Baiklah. Baiklah, Bu Guru. Aku udah di sini. Rosie, dari bayanganmu ibu udah tau. Terus, ibu mau bahas ini. Ah, yaudah kalau ibu maksa. Jadi aku gagal. tolong jangan menghilangkan kaki, yaudah. Halo? Ada orang di sana? Aku pasti denger yang enggak-enggak lagi. Tunggu. Tunggu. Itu apa? Hei. Selamat. Udah dapet, ah. Ibu bangga sama kamu. Makasih. Sampai ketemu di kelas, ya. Oh, permisi. Apa kabar? Foto ini gila. Kayaknya semua orang udah dateng. Tunggu. Aku di sini. Astaga. Masalah cewek pendek lagi, ya. Potongan rambut Pak Larkman jelek banget. Tunggu aku. Au. Lagi-lagi. Yikes. Kamu pikir kamu tangguh tuan pintu? Enggak kali ini. Enggak kena. Kita telat nih. Lebih baik kita siap-siap. Aku gak tau nih mau pake apa. Bajunya gak ada yang kusuka. Aku ada ide. Kemeja ini cocok. Kayaknya bersih nih. Aku pake ini aja. Maksudku, baunya masih oke. Walau... Enggak. Aku pake yang lain. Coba kulihat. Eh, harusnya ada kemeja di sini. Olivia. Terima aja. Ini lebih cocok di aku. Tapi itu punya aku. Terus aku pake apa? Bodo amat. Aku imut. Jadi gitu ya. Aku butuh make up-an. Nah, gimana menurutmu? Miles? Pink emang favoritku. Itu sepatuku ya? Lebih cocok di aku, kan? Eh, oke. Ayo. Oke. Aku ngerasa glamor. Pose ini sulit banget. Tahan. Sempurna. Hah? Apa tulisannya? Oh, gawat. Oh, sakit. Tulisannya apa sih? Oh, Pesta Pink. Asik. Kayaknya seru. Hmm, pake apa ya? Oh, aku tau. Yap. Aku udah nunggu lama buat pake gaun Pesta Pink ini. Tapi ini Pesta Pink. Gak boleh nanggung-nanggung. Aku mau nyatuin garis ini karena ahlisku. Habis itu, di sini. Di dekat hidung juga. Dan tentu, aku butuh glitter pink. Permata kecil yang bagus di sini. Habis itu, tambah lebih banyak juga. Pink dan putih. Terus, bulu mata pink yang indah. Lalu, peronapi pink-pink. Nah, lanjut ke rambut. Oles sedikit lem, lalu permata lagi. Beres. Sekarang, tambahin lebih banyak. Giliran bibir, pink pastinya. Nah, gini. Bibir beres. Dan riasanku selesai. Aku bakal tampil cantik di Pesta Pink ini. Oh, jemputanku udah sampai. Pergi dulu. Asalkan kalian tambahkan ini dulu, kalian... Hey! Ayo, anak-anak. Ini penting loh. Perhatikan ya. Hei, kenapa mereka gak dengerin sih? Ketawa aja terus. Lihat senyuman itu. Ketawa nyengir kayak gitu. Aku udah gak tahan. Cukup! Baguslah kalian merhatiin sekarang. Tapi ada akibatnya. Kayaknya itu sakit. Aku sial banget hari ini. Eh, sakit banget. Kasian. Mungkin aku bisa bantu. Aku pernah melihat trik ini di TikTok. Pak, boleh saya bantu? Boleh lihat tangannya? Kelihatannya cukup parah. Tapi cuma butuh lem aja kok. Sekarang biarkan mengering. Siap? Tinggal cabut aja sampai bersih. Lihat deh. Keren banget. Kamu pantas dapet trofi. Ini. Aku menang. Lihat ini. Bagus, Ani. Dari peta ini sih harta karunnya ada di bag. Nyelem dulu, ah. Wow. Lihat barang rampasan ini, teman-teman. Pasti ada lebih banyak lagi. Punya kaki panjang berarti gak bisa renang di bag ini. Ah, baru terasa seperti mandi kelembung sungguhan. Huh, aku udah capek masak makan malam. Terus, aku harus cuci piring gitu. Enak aja. Halo, aku baru perawatan kuku. Bro, ngomong dong. Hah, kamu bercanda? Tiba-tiba aku sakit. Tunggu. Kamu dengar itu? Seseorang dalam bahaya. Yah, kena deh aku. Hampir nyebelin. Uh, wastafalnya penek banget sih. Lemarinya ngalangin. Bikin sebel aja. Hah? Au, uh, sakit. Oke, aku siap. Eh, iya, tentu. Aku gak perlu banyak make up. Aku udah cantik dari lahir. Aku tau kok. Pake lipstick dulu ya. Tunggu. Ada telpon nih. Seriusan deh. Halo? Kamu bercanda? Dia ngapain? Aku kesana. Saatnya pentas. Kita harus pergi. Oh, oke. Tentu. Tunggu. Aku gak bisa tampil begini. Aku harus gimana dong? Oh, hei. Perias. Kembali. Ini bencana. Ini dia. Sesulit apa sih? Sejauh ini bagus. Yang bener aja. Aku kayak badut. Oke, coba cara lain. Semoga ini berhasil. Untung aku ikut kelas yoga. Ya, ya. Aku tau. Aku lagi jemput dia nih. Eh, ini gak kayak dugaanmu kok. Apa? Kayaknya bakal lama nih. Aku nyoba make up-an nih. Wow. Bentar deh. Pasti ada solusinya. Bagus. Ada benang lepas di jaketku. Tunggu. Kali ini bisa kupake. Cobain aja lah. Kamu ngapain? Gosok benang di lipstick. Benang ini harus terlapisi lipstick. Terus bikin garis tepi di bibirmu. Lalu bibir bawahnya. Terus kita isi. Nah, beres. Wah, luar biasa. Kayak yang di posterku. Sempurna. Apa maksudmu pertunjukan udah mulai? Mindi masih sama aku. Ayo, cepat, cepat, cepat. Hah, siap. Uh, cantiknya kue ini. Wah, aku bikin ah. Lapisan pertama kayaknya oke ya. Jangan sampai lengket di wajan. Menurut perhitunganku, Sepuluh lapis cukup buat lima orang. Aku udah bener. Ini pasti bisa bantu. Udah oke. Dua puluh sentian. Yuk, kita balikin. Wah, terbang. Masak apa tuh? Tidak. Hah? Uh, ini ulahmu kan, Kylie? Kamu pantas dapet ini. Gak masalah. Lihat aja lapisan-lapisan ini. Ini bakal jadi kue terbesarku. Lapisan pertama. Semoga frostingnya cukup. Ini bakal makan waktu. Tapi aku belum capek. Kayak gini. Bakal setinggi apa ya? Cuma ada satu cara biar tahu. Yang ungu mudah. Begitulah cara bikin kue. Tapi perjalanan masih panjang. Terusnya kuning ya. Harusnya direkam nih buat Instagram. Yuh. Tanganku mulai pegal. Cuma beberapa lapis lagi. Dan kita sampai ke puncak. Artinya kita beri lapisan frosting yang tebal. Ini dia. Aku berhasil bikin kue seratus lapis. Aku bangga sama diriku. Ini fantastis kan? Yuk kita potong kuenya. Kalau emang harus. Akanku potong. Beneran segitu aja. Makasih kembali. Apa dia bercanda? Kylie. Dasar pelit. Lihat obrol besar-besaran ini. Semoga uangku cukup ya. Bagus-bagus ya. Wah, gaun ini boleh juga. Kayaknya selera mereka sama. Coba dulu ah. Sebentar ya. Semoga aja pas. Hah? Kok dindingnya rendah banget? Bahkan gak sampai sepinggangku. Gak enaknya jadi orang tinggi. Berita bagus, Betty. Gaun ini milikmu. Yeay. Aku segera kembali. Oh. Gak beres nih. Pakaian dalamku bakal kelihatan. Hei mbak. Aku gak jadi. Ah, nyoba ini. Kayaknya kita berdua gak jadi beli gaun itu. Wah. Ini manis banget. Dapat. Musik di pesta ini keren. Tunggu. Dilarang bawa makanan atau minuman. Apa? Tapi kue ini enak. Ah, oke. Aku pergi aja. Ini konyol banget. Mendingan aku makan aja. Tunggu dulu. Aku punya ide yang lebih bagus. Ayo, Mrs. Hujani aku dengan pesonamu. Hasilnya pasti keren. Oke, bangun dulu ah. Itu seharusnya cukup. Ini dia. Mrs. Buat make up. Waktunya kembali ke pesta tadi. Oke, aku siap sekarang. Oh, wow. Kamu keren banget. Masuklah. Musiknya enak. Apa ada yang lihat sekarang? Waktunya ngemil. Enak banget. Dan gak ada yang tahu. Kayaknya kalau ku ikutin rumusnya, ini jawabannya. Oh, hei, Betty. Apa kabar? Ih, apaan sih? Enak aja nyindir di kepala aku. Sorry ya. Kepala aku bukan penyangga, tau. Oh, gak sopan. Aku gak suka orang kayak gitu ke aku. Kenapa sih orang-orang jahat banget ke orang pendek? Oh, aku ada ide. Oke, pensil warna. Aku butuh kalian buat ide ini. Pensilnya udah kuoles lem. Nah, tinggal tamperin aja ke bandoku ini. Bagus. Mau kuwarnai emas biar lebih keren. Ini pasti bisa jadi solusi. Oke, waktunya nyobain bando baruku. Oke deh, coba aja nyindir lagi di kepala aku. Saatnya bandoku beraksi. Au, apaan nih? Kok ada tajem-tajem? Biar kamu gak sembarangan nyindirin kepala orang lain. Yap-yap, aku menang. Aku siap berenang, pak. Wow, tunggu. Kamu bisa lihat, kan? Dia akan bawa makanan. Gimana caranya nyelundupin soda? Minuman besar ini baru dibeli. Aku mau pulang aja deh. Hei, aku ada solusinya. Pakai alat scuba aja. Oh, yeah. Pulang sekolah, tempat ini selalu sepi. Pas banget nih. Aku siap ke kolam sekarang. Alat ini pasti bakal berguna. Eh, oksigen ada yang oranya, kan? Hmm, ini bakal seru. Hampir giliranku. Cuma aku dan alat scuba aku. Lihat. Oke. Masuklah. Ketipu dia. Payah banget. Nah, minum dikit, ah. Eh, minum banyak sih. Ah. Tunggu. Kamu nyembunyiin makanan di badanmu. Wah, kenapa dia telat banget? Di mana sih dia? Kejutan. Aku di sini. Selamat ulang tahun ya. Hore, ayo masuk. Serius. Kalian lihat pelangnya dong. Kamu nggak boleh bawa kue itu ke dalam. Apa? Itu nggak adil. Tunggu, ikut aku. Lihat. Kuenya aku jadiin topi. Wah, keren banget sih. Ini bakal berhasil. Yuk, masuk. Kalian lagi? Masih mau bawa makanan ke dalam? Coba aku periksa dulu. Oh, aku suka topimu. Lucu banget. Oke, kamu boleh masuk. Yes, berhasil. Ayo seneng-seneng. Wuh, ulang tahunku pasti seru. Oke, yuk makan kuenya. Nyam, kuenya enak banget. Cobain deh. Oke, aku cobain ya. Hmm, kuenya enak banget. Ini jadi ulang tahun paling seru. Apa? Dunia mau kiamat ya? Filmnya, ingat. Oh, aku harus ganti baju. Dimana sueternya sih? Tinggi banget. Hampir dapet. Uh-oh. Berlindung. Aku baik-baik aja. Eh, kayaknya sih. Apa? Kemana dia? Dia selalu ngangkat telpon sih. Aku denger suaranya. Gak ada jawaban. Aneh. Dia pasti ada di sini. Guh. Bajunya gerak. Ini aku. Lihat. Ayo pergi sekarang. Aku gak tahu apa yang terjadi di sini. Hai. Potong dikit aja ya. Aha. Ini biar bajumu gak penuh rambut. Oke. Duduk manis aja di sini. Kuntingnya gede banget tuh. Pangkas sedikit aja ya. Kenapa lampunya? Rambutku sayang. Udah cakep nih. Wahahahaha. Kayak ekor kuda kan? Mbak. Kamu gak apa-apa. Aku gak sanggup. Dasar cewek berambut panjang. Hah. Kanvas kosong nih. Struktur tulangmu cantik banget. Cocok sama gaya yang gak biasa. Udah bisa kebayang nih. Kamu siap? Kamu suka? Persis yang ku mau. Ambil kembaliannya. Aku mau pamerin rambutku. Pagi. Juli? Kenapa tuh? Apa? Rambutku. Hai Elsa. Uh. Mat pagi. Oke. Orang-orang kenapa sih? Aku jerawatan. Kudu gimana nih? Gimana cara nutupinnya? Emang seburuk itu ya? Jerawatnya emang banyak sih. Kayaknya aku tau kudu gimana. Ini bisa nutupin gak? Aku tau. Pake hoodie aja. Ini pasti bisa nutupin. Gak juga sih. Aku gak bisa kemana-mana. Kecuali kalau ada satu lagi yang bisa kucoba. Pertama, bagi rambutmu. Ini udah cukup tebal. Tenang, ini cuma sementara. Setelah karetnya kencang, lebarin rambut di atasnya. Terus dibalik. Atur rambut biar kayak poni. Langkah terakhirnya, pake bando. Aku lupa bawa buku matematika. Ini dia. Hah? Sering banget sih kayak gini. Ayo lepas. Julie? Poni barumu keren loh. Kamu potong sendiri ya? Maaf ya, aku mesti masuk kelas. Apa rambutku juga bisa kayak gitu ya? Aku bisa mirip model nih. Ini juga udah waktunya ganti gaya. Mungkin bisa aku potong sendiri. Emang sesulit apa sih? Satuin aja rambutnya. Dan gunting deh. Taraaa! Apa yang kulakuin? Rusak rambutku. Untung hari ini aku pake topi. Mesti beli 10 lagi nih. Hahaha, videonya lucu banget. Wah, seger banget rasanya. Rambutnya masih basah. Liat nih. Wah, udah kering. Aku mau nyobain. Rambutku juga masih basah. Ah, rambutku kepanjangan. Aku kecipratan deh jadinya. Eh, banyak banget airnya. Wah, maaf. Butuh ini. Untung alat ini bisa cepet ngeringin. Keren. Sambil siap-siap dulu ah. Aku gosok gigi dulu sambil nunggu. Tinggal beberapa menit lagi. Eh, semoga aja gak ketinggalan, bis. Masih ngeringin juga. Rasanya kok gak ngaruh sih? Hampir selesai, Kylie. Belum juga. rambut panjang lebih lama keringnya. Oke, masih lama nih. Ha, haji! Uh, sebel kalo sakit. Coba liat, aku demam gak ya? Yah, bakal lama gak bisa bangun nih. Hmm, enaknya minum yang manis-manis. Sofia! Gak baik minum Coca-Cola saat sakit. Hanya teh dan air putih. Paham? Tapi itu kan baru aja dibuka, ma. Makanya kamu gak sembuh-sembuh. Dengerin kata mama. Percaya deh. haji! Uh! Eh, simpanan rahasia aku. Setiap anak pintar pasti punya simpanan. Halo, minuman manis. Wah, bunyinya aja bikin seneng. Hah? Taruh mana nih? Kompres ini kayaknya berguna. Yes! Pertama, pastikan kantongnya kosong. Lalu, tuang soda ke dalamnya. Segitu cukuplah. Pasang sedotan plastik panjang. Pas buat minum diam-diam. Sisipkan ke lengan bajumu sampai bagian leher. Oke, yuk kita coba. Coca-Cola Penicillin emang juara. Enak! Oh! Masih sakit ya? Istirahat ya, sayang? Makasih, ma. Udah aman? Sesuai perintah dokter. Nyamannya sinar matahari ini. Kulitku bakal bersinar. Segitu cukup lah. Jangan sampai kulitku terbakar. Ah! Santai dulu ah! Mataharinya kemana ya? Hei! Wah! Aku nggak kelihatan kamu di sana. Sorry. Bagi ya. Oke. Aku nggak mau kulitku gosong. Aku butuh banyak nih buat seluruh kulitku. Hah? Udah abis. Untung dia punya banyak. Akanku semprot di setiap senti kulitku. Botol ketiga. Siap. Jarinya juga. Siku nggak boleh kelewat. Hampir selesai. Ototku harus dilindungi. Iya kan? Udah cukup kayaknya. Sampai nanti, Betty. Makasih. Saatnya nyemprot lagi. Hah? Kosong? Untung aku punya banyak. Astaga. Berapa banyak yang dipakai raksasa itu? Huh? Maha karya lain. Aku berbakat banget. Ada apa sih? Oh. Hai. Oh. Aku mau besok Annie. Oke. Nggak bawa make up kan? Aku. Nggak. Aku cakep alami. Cuma set cat ini. Aku suka cat air. Hmm. Entahlah. Meskipun gambarnya agak bosenin. Butuh sentuhan warna. Oke. Silahkan. Kamu berhasil. Iya dong. Aku bawa ini. Cat. Wah. Trims. Tunggu. Lihat nih. Ada yang kamu suka? Wah. Bawa sini. Makasih. Saatnya bikin sel lebih glamor. Celupin aja kuasnya dalam cat. Lalu olesin ke kelopak mataku. Wah. Hasilnya keren. Wah. Luar biasa. Buatin aku dong. Hmm. Entahlah. Bayar dulu. Oh. Oke. Ambil nih. Diam ya. Ini bakal keren. Abis itu aku. Antre semuanya. Hmm. Siapa pertama? Oke. Kamu. Indah. Bagus. Yuk cobain yang lain. Loh. Akhirnya selesai. Untung uangnya bisa bikin adem. Kue dan lilin. Dia pasti senang. Masa aku ngelakuin ini? Yeay. Kue hultah. Lebih baik aku doa. Selamat ulang tahun. Bla bla bla. Cihoy. Setidaknya ada perhatian. Oke. Tugasku selesai. Ada-ada aja sih. Konyol. Gak kayak masa lalu. Oke. Coba lihat kita punya apa. Kayaknya sejauh ini aman. Tapi ada yang salah. Kurobek aja kali ya. Lihat apa isinya. Boneka beruang. Lucu juga. Bikin kesel aja. Ini untukku. Kamu buka hadiahku. Jahat banget. Oh. Lembut dan enak dipeluk. Akhirnya aku ada teman. Apa ini? Bukan punya aku. Wow. Bulu matamu keren. Tunggu. Hultah yang seru. Oh. Gini mendingan. Terus yang satunya. Beda banget. Membosankan. Uh. Wow. Oke. Cukup. Ayo sini. Terserah. Masuk sini. Sel yang bagus. Hei teman. Oh. Minggir dasar cupu. Eh. Apa tuh? Bro. Disini. Hei. Ada apa? Semua ini untukmu. Jika barang itu kamu serahin. Banyak juga permennya. Hmm. Oke. Keputusan bagus. Ambil nih. Oke. Bentar ya. Ini dia. Senang berbisnis sama kamu. Aku butuh ini. Jangan iri ya. Wah. Sempurna. Saatnya bikin tampilan keren. Wah. Aku harus cobain tuh. Hmm. Semoga ini cukup. Layak dicoba nih. Untukmu. Wah. Segini aja. Aku punya apa ya? Oh. Oke. Kayaknya sepadan. Cuma itu. Kok gak adil? Hahaha. Menyedihkan. Mending daripada gak ada. Jari ku aja gak bisa masuk. Ah. Jadi ada ide nih. Pake gunting ini aja. Haha. Ini bakal berhasil. Kayaknya udah cukup. Manisnya. Oke. Terus apa? Lem ini bakal berguna. Ini spons terkeren. Taruh spons pada lem. Lalu celupin dalam make up. Pastiin cukup tebal. Dan pake di pipiku. Keren banget. Ehm. Lihat. Wah. Keren sis. Hei. Kita sobatan yuk. Seriusan. Wah. Simbol cinta aku sayang. Hah. Andai aku punya pacar juga. Pasti aku dapet kadu juga. Oh. Puisi lagi ya. Iya. Puisimu bagus. Besen lah. Oh hei. 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 Jangan liat kesana. Hmm. Dia pasti senang kalau aku jadi pacarnya. Wah. So sweet. Oh. Hehehe. Iya. Hei. Kamu gak liat aku apa? Wow. Yap. Aku jago nyedandan. Oh. Cantik. Oh. Kamu suka lipstick ya? Aku juga bisa. Lihat aja. Pertama, ambil cutter buat motong bagian atasnya. Lalu dorong semuanya ke atas. Sekarang, potong di sepanjang sisi kayak gini. Jangan lupa sisi satunya. Terakhir, potong bentuk segitiga. Di sini. Dan lepas. Ratain potongannya pakai cutter bagian belakang. Sekarang, kamu punya lipstick hati. Wuhu. Siapa yang pengen ku kasih hati? Aku tahu harus ngasih ke siapa. Oke. Dan. Ups. Hah? Ya ampun. Aku ceroboh banget. Tunggu. Biar aku tolong. Apa? Aku sayang kamu. Maksudku, makasih bantuannya. Silahkan. Aku kembali. Apaan itu? Hati? Nyebelin. Pergi sana. Mau ke kelas kimia bareng? Dadah. Aduh. Tunggu. Aku temenin ke kelas yuk. Kamu kan punya hatiku. Dan sekarang hatiku milikmu. Yay! Sayang tu yang kali ya121 main.